Terima kasih Anda masih bersama KBDN News bagi pemirsa Spanduk Kerajaan Fiktif King of the King yang muncul di Tangerang ternyata juga muncul di Nganjuk, Jawa Timur. Dalam video yang beredar viral, pembuat video menyatakan pemimpin King of the King, Donny Pedro, akan melunasi hutang Indonesia. Video pemasangan Spanduk Kerajaan Fiktif King of the King di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, beredar viral di media sosial. Dalam video terdengar suara seorang perempuan yang mensosialisasikan Indonesia, Mercusuar Dunia, dan kerajaan fiktif King of the King. Suara perempuan di dalam video juga menyatakan bahwa pemimpin King of the King, Donny Pedro, akan melunasi hutang Indonesia. Nasi hutang Indonesia untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Diketahui pembuat video adalah pasangan suami istri warga desa Sumber Kepuh Kabupaten Nganjuk. Kemunculan King of the King bermulai dari temuan Spanduk yang terpasang di sejumlah titik di kota Tangerang, di mana dalam Spanduk tersebut akan datang King of the King, yakni Donny Pedro, yang akan melunasi seluruh hutang negara dengan melibatkan perkumpulan Indonesia Mercusuar Dunia. Pihak Polres Metro Tangerang Kota masih menyelidiki keberadaan kerajaan King of the King dengan memeriksa sejumlah tokoh yang tercantum pada Spanduk. Tidak menutup kemungkinan, polisi juga akan memeriksa pimpinan King of the King yang bernama Donny Pedro. Jadi ini hanya berupa janji saja sebetulnya dari orang yang kita belum tahu kebenarannya dengan menjanjikan keuntungan 1 sampai 3 miliar kepada keluarga-keluarga veteran yang akan diberikan pencarian dana uang itu. Polisi juga masih mendalami apakah ada unsur pidana atau tidak dalam pemasangan Spanduk tersebut. Kontributor INews melaporkan.